Bantuan langsung tunai atau BLT BBM sebesar total 600 ribu rupiah sudah dapat dicairkan bagi penerima manfaat keluarga penerima. Seperti apa mekanisme dan persyaratannya sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam Bapak Tongko Marbun, PLT Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT. POS Indonesia. Selamat malam Pak Tongko, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam Pak Cintia, salam sehat. Salam sehat. Pak Tongko, awal September ini pemerintah resmi menyalurkan BLT BBM. Mekanisme penyalurannya akan seperti apa? Apakah hanya PT. POS yang akan menyalurkan kepada penerima manfaat? Ya, puji syukur PT. POS Indonesia kembali dipercaya oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemarin penyaluran BLT BBM atau bantuan langsung tunai pengalian subsidi BBM ini dimulai disentani. Dimulai disentani, Papua, kemudian lanjut di Mika, kemudian lanjut di Kepulauan Tanimbar, di Somlaki. Dan hari Sabtu tanggal 3 kemarin kita melakukan mulai penyaluran di kantor POS Bandar Lampung. Oke. Ini artinya apakah penerima manfaat ini menerima dalam dua tahap? Hanya 300 ribu rupiah untuk penerima di tahap yang pertama ini ya Pak Tongko? Betul, Mbak Cintia. Untuk syaratnya apa saja Pak Tongko? Baik, jadi KPM akan membawa surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan yang kami kirimkan sebuahnya. Kemudian membawa IKTP. IKTP, mereka datang ke kantor POS atau datang ke penyaluran komunitas. Atau nanti kami akan bergantung. Tim kami akan memverifikasi. Sebenarnya kemudian dicocokkan di foto, dilihat di data NIC-nya. Dan kemudian mereka mendapatkan manfaat tersebut. Oke. Artinya setiap penerima manfaat akan mendapatkan undangan terlebih dahulu dari pihak desa melalui RTRW. Seperti itu ya? Ya, betul. Oke. Bagaimana jika ada warga yang tidak mendapatkan surat undangan karena tidak berada di lokasi yang sama atau berdomisili yang sama sesuai dengan alamat KTP? Ya. Jadi surat undangan ini merupakan taran untuk memberitahukan ke KPM sebenarnya. Tapi sekaligus juga sebagai undangan menjadi alat bagi petugas kami untuk melakukan verifikasi penerima. Jadi sehingga surat undangan ini merupakan hal yang wajib, Mbak Sintia, yang dibawa oleh KPM. Nah, jika mereka kebetulan belum mendapatkan surat undangan ini, bisa mendatangi kantor POS terdekat. Kantor POS terdekat artinya tidak harus yang berada sesuai sama dengan alamat di KTP? Oke. Lalu untuk penerima manfaat ini artinya bisa menerima manfaat BLT dari kantor POS terdekat dari domisilinya. Jadi bebas di kantor POS mana saja juga bisa? Bisa, Mbak Sintia. Memang kami tentu sejak awal sudah melakukan identifikasi dan mapping berdasarkan data alamatnya dengan tujuan agar lokasi bayarnya tidak jauh tentu dari lokasi tinggalnya. Tetapi apabila kondisinya seperti yang disampaikan Mbak Sintia, KPM pindah atau kebetulan berada di luar kota, KPM bisa mendapatkan dana bank sosnya dengan mendatangi kantor POS terdekat dengan membawa syarat tadi. Membawa surat undangan tersebut kemudian di KTP-nya. Oke. Jadi hanya dua, surat yang dibawa, surat undangan dan KTP seperti itu ya? Betul, Mbak Sintia. Pak Tonggo, lalu apa antisipasi yang akan dilakukan PT POS Indonesia untuk mencegah penumpukan warga saat pencairan dana? Karena kita lihat dalam beberapa hari belakangan ini antrenya masih cukup panjang sepertinya. Ya. Baik, terima kasih. Kami tentu ada pengalaman dari penyaluran BLT sebelumnya. BLT Minyak Morang, atau Minyak Goreng, atau Bansos Sempoko. Dan kami mendapatkan feedback dari masyarakat, juga tentunya dari Kementerian Sosial dan PEDAS tempat dalam pola-pola penyalurannya. Untuk itu kami memperbanyak jumlah petugas kami tentunya, strateginya. Kemudian memperbaiki titik lokasi bayarnya, menambah titik lokasi bayar. Dan yang pasti kami memperpanjang jam layanan. Kadang bahkan di beberapa titik yang memang jumlah KPM cukup banyak, kami lakukan sampai malam hari. Dan yang pasti kami koordinasi dengan PEDAS tempat, dengan Dinas Sosial tempat, dan pihak-pihak keamanan dan aparat tempat. Gitu, Mbak Sintia. Oke. Pak Tonggo, untuk kategori lansia, disabilitas, dan juga warga di wilayah 3T ini, kabarnya kan akan diberikan langsung ke rumah penerima. Apakah ini sudah dilakukan di kantor pos? Sudah, Mbak Sintia. Itu amanat dari Bu Menteri ya, Bu Risma. Jadi, kepada KPM-KPM khususnya yang punya keterbatasan ya, kebetulan sedang sakit, atau memang yang disabilitas, atau orang tua kita yang lanjut usia, petugas kami langsung datang ke rumah-rumah. Tudor-tudor untuk menyampaikan ke rumah KPM tersebut. Dan itu sudah berjalan pada penyaluran BLT sebelumnya, Minyak Worek sebelumnya, Mbak Sintia. Untuk kategori ini, apakah memiliki syarat yang sama seperti masyarakat lain ya, penerima manfaat? Sama, Mbak Sintia. Tidak ada bedanya. Kami datangi mereka yang keluarga-keluarga penerima manfaat yang punya keterbatasan. Sama, kami mudahkan. Kami pastikan untuk disampaikan ke rumah masing-masing. Oke. Batas akhir untuk menerima BLT BBM ini sampai kapan, Pak Tonggo? Kami diberikan waktu mulai dua minggu nanti. Dua minggu, mulai minggu depan sejak data dan dana serta surat periksa bayar diterima oleh posis Indonesia. Dan setelah dua minggu itu masih ada KPM yang belum mendapatkan dana BLT BBM, itu masih diberi kesempatan sampai dengan 30 hari nanti. Sejak data dan dana serta surat periksa bayar diterima. Oke. Artinya ada waktu kurang lebih sekitar 45 hari untuk penerima manfaat mencairkan saluran ataupun bantuan BLT BBM-nya. Lalu jika dalam 45 hari ini belum juga bisa mencairkan, apakah bisa dikumulatifkan di Desember mendatang? Tentu nanti ada Mekesnya sendiri. Komitmen kami waktu yang diberikan, target waktu yang diberikan oleh Kementerian Sosial adalah dua minggu. Dalam kondisi-kondisi tertentu bisa saya sampaikan seperti tadi. Dan selanjutnya kami akan melaporkan dan berkoordinasi kepada Kementerian Sosial mekanismenya. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan BLT BBM ini bisa disalurkan secara merata bagi penerima manfaat dan penyalurannya bisa dengan lancar. Terima kasih Pak Tonggo Marbun, PLT Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT. POS Indonesia. Selamat malam Pak Tonggo. Terima kasih Pak Cintia. Salam sehat. Salam sehat.